Pemirsa Satuan Raskrim Polres Batubara berhasil merikus tiga orang pelaku perampokan sopeda botor dengan modus bisnis di media sosial di Desa Seibalai, Kecepatan Seibalai, Kabupaten Batubara. Satu dari tiga tersangka bahkan harus mendapat tembakan di bagian kaki karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Satu dari tiga tersangka kasus penipuan dan perampokan ditembak polisi karena mencoba melakukan perlawanan saat akan ditangkap di Desa Seibalai, Kecepatan Seibalai, Kabupaten Batubara. Modus aksi penipuan disertai dengan perampokan yang dilakukan ketiga tersangka yakni ST, RS, dan RR Warga Talawi, Batubara ini dilakukan dengan cara mengajak korban bergabung dalam bisnis tukar tambah sepeda motor. dengan harga murah di media sosial. Korban yang tertarik lalu menghubungi nomor yang tertera di dalam iklan. Pelaku dan korban lalu membuat perjanjian dan bertemu di satu lokasi di kawasan Kabupaten Batubara. Di lokasi inilah pelaku dan kedua rekannya langsung menganyanya dan membawa kabur sepeda motor beserta barang-barang berharga milik korban. Nah, kenapa kamu melakukan ini? Ya, dia kawan. Ya, sudah berapa kali? Memangkukan ini. Empat kali ya. Empat kali melakukan. Menampokan. Jadi modusnya mereka, para tersangka ini punya akun Facebook. Dengan akun Facebook ini, menawarkan. Ya, menawarkan. Dan turun ada lima orang. Para korban tadi disekap dibawa ke mobil. Kepada petugas, tersangka mengaku sudah melakukan aksinya sebanyak empat kali. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat undang-undang KUH pidana dengan pasal 365 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Batubara, Fadli Pelka, AINews melaporkan.